Assalamualaikum teman-teman, Sampurasun Balik lagi masih dengan saya, Mang Arul Nah, sekarang saya mau memperlihatkan kepada kalian Ini bukan melihatkan sih, saya dikeceritanya sambil memperlihatkan juga Saya semalam ada yang nganterin ular Dan dia, ularnya kecil teman-teman Ular retik ya, seperti ini, tidak seperti ini Kalau ini mau ular retik normal, dia kecil Tapi dia memakan sesuatu yang besar banget Dan mudah-mudahan sekarang dia tidak memuntahkannya Karena biasanya kalau orang-orang yang anterin ke sini Terus juga ularnya lagi makan Nah, setelah saya masukin kandang, biasanya muntah Tapi kalau kali ini sih, saya kasih air ya untuk Ya, kalau ular kan di sini, saya lihat-lihat Kalau direndam pakai air, dia lagi stres atau apa Dia agak sedikit relax Dan mudah-mudahan dia sekarang relax, tidak memuntahkan makanannya Tapi saya lihat sih, enggak nih, ada nih ularnya di bawah Sudah saya masukkan box, di dalam air Tapi bukan pool air ya, karena dia bukan ular air Jadi airnya hanya sedikit untuk dia berendam ya Setengah badannya aja Kita langsung lihat aja teman-teman Teman-teman, tutup dulu nih Nah, sekarang let's go Ini dia teman-teman, ularnya Tuh, ularnya kecil bukan? Dan dia mangsanya lebih besar beberapa kali lipat dari kepalanya Itu sih udah bukan 2 atau 3 kali lipat lagi Mungkin ada 6, 7 sampai 10 kali lipat mungkin ya Kalau didiameterkan Karena itu, wah gede banget perutnya teman-teman Kalau menurut saya sih, ini dia memakan tikus ya Kalau kata yang nangkep sih, dia makan lele Nah, kalau menurut saya ini sih tikus Karena si jenis reticulatus piton ini, dia tidak memakan lele ya teman-teman Jadi reticulatus piton ini, dia tidak makan ikan ya teman-teman Karena lele itu kan ikan Nah, ini sih tikus, udah piks tikus Dan untungnya ini tidak dimuntahkan ya teman-teman Dia ukurannya hanya baru 1 meter pun kurang kok ini Ini, saya bandingkan dengan tangan saya ya Nah, lihat 4 jarian mungkin ini Itulah kepalanya Ini WC ya teman-teman, wilkot atau tangkapan alam dari liar Jadi disini itu sering banget ada yang anterin seperti ini Karena disini habitatnya masih sangat banyak sekali Dan yang biasanya yang anterin seperti ini Dia yang rumah-rumahnya di pinggiran sungai Ini pun dia masuk teman-teman Katanya ini didapatkan di dalam lemari Kalau menurut saya sih dia ke dalam lemari ngejar si tikus ini Kenapa dia berpikir ini makan lele ya Tapi kalau makannya sebesar ini sih Dia kalau udah makan ini nggak kemana-mana sih Saya yakin ini dia ngejar tikus ke dalam lemari Lalu dia diem di situ di dalam lemari Lihat aja nih, ada bekas-bekas kayak tarung sama tikusnya gitu Saya perdekat ya Nah, teman-teman kalau kalian perhatikan Ini seperti ada cakar-cakaran atau gigit-gigitan Ini bekas tikus nih Lihat ini bodonnya jadi besar banget ke belakangnya nih Nah, ini bekas gigitan tikus atau cakaran tikus Tapi dia masih rileksi Nah, lihat aja di kepalanya juga ada Nah, kepalanya itu bekas tarung-tarung Kalau menurut saya ini bukan lele ya Ini tikus karena si piton ini dia tidak memakan ikan Ya, makannya tikus Atau kalau bukan tikus pun burung Tapi ini si tikus ya Saya pikir ini dalam lemari makan tikus Saya semalam nggak videokan Karena memang gelap lighting saya lagi di cas Dan sekarang ini lumayan terang Jadi kita bisa mereview-nya teman-teman Oh, besar banget sih kalau dipanjangkan Ini kecil sih ulernya Ulernya emang kecil Lihat aja kepalanya deh Kalian bisa lihat kepalanya Sama jari saya aja Dia masih besar jari saya Ini baru dua jari pun kurang kepalanya teman-teman Tapi makanannya sangat besar sekali Nah, jadi ini ya Bukti piton bisa makan besar banget Kalau yang udah pada besar-besar Memang nggak aneh sih ya Kalau makan babi hutan Karena yang kecil-kecil ini pun Dia bisa masuk tikus loh Nah, kalau penglihatan saya ini Sekarang dia agak mengempes ya Kalau malam dia gede banget teman-teman Yakin gede banget Tapi ini malam masih kecil nih Nah, ininya dia malam masih kecil Kalau sekarang dia udah menggemuk Mungkin disini sudah ada kecerna sebagian Dan turun ke bawah ya Menjadi pup Nah, ini tapi belum pup nih Ini masih kecil banget ini semalam Ininya lebih gede teman-teman Aduh, sayang banget Saya malam gelap sih Nggak saya videokan Pokoknya semalam itu lebih besar dia teman-teman Kita coba nih Pegang Oh, tapi saya nggak mau terlalu mengganggunya Takutnya nanti dimuntahkan Ini sayang banget Dan ini kalau dimuntahkan Wih, wanginya luar biasa teman-teman Dan ini perkiraan saya Dia makannya baru 2 atau 3 kali Karena ini belum terlalu besar Dan saya ada Sama lah hampir seukuran Segini Tapi badannya nggak sebesar ini Nih, saya ada yang seukuran Sama ular itu tuh Yang makannya besar banget Dan dia makannya nggak bisa besar banget Nih, kalau dipelihara Dikasihnya kecil-kecil Atau mungkin bisa sih besar Cuman Kita nggak mengasihnya kan Jadi kita itu Kalau ngasih makan ular Palingnya 2 kali lipat dari kepalanya Kalau itu sih udah 10 kali lipat mungkin Kalau didiameterkan Punya saya ini yang peliharaan Dia makannya baru Mencit Paling mencit juga Paling besar mencit Yang apkir lah Mencit yang paling besar Kalau rat ini belum saya kasih Nih, lihat Kalau ular peliharaan Beda ya bersih Sama yang di bawah tuh Agak bersih lah Itu pun yang di bawah Kalau sudah kita pelihara Beberapa bulan Dia bakal bersih teman-teman Nggak bakal kotor seperti ini Nanti nih Saya coba update-kan lagi deh ya Ular ini Kalau udah Dia pup Dan udah mengecil perutnya Akan saya bandingkan Dengan ular yang ini Pasti nggak jauh berbeda Kau teman-teman Ukurannya Dilihat dari kepalanya Noh Tapi memang biasanya Setelah dia makan ini Dia akan membesar sedikit Dan memanjang sedikit Juga ganti kulit Nah nanti Kalau sudah ganti kulit Baru dia Mau makan lagi Dan biasanya Ini makanan Kalau sebesar ini Dia cukup untuk Satu bulan loh teman-teman Ya seperti saya Jantan kan Menggunakan Marmut Dan itu Saya kasih dua marmut Ukuran Satu meter delapan puluhan Dua meter kurang Itu untuk Satu bulan Dia cukup Nggak makan lagi Saya kasih lagi Nggak mau Ada juga Memang Yang sepuluh hari Udah mau makan lagi Itu tergantung Ularnya sih Tapi kalau ular ini Saya yakin dia makan laginya Bakal lama banget Teman-teman Karena satu Ini dia ular WC Dan makannya pun Harus diajarin Nah teman-teman pun Banyak banget Gimana cara Ngasih makan ular liar Saya nggak bisa Kasih penjelasan Yang detail Karena saya pun Kadang berhasil Kadang enggak Eh ini kalau diperhatikan Lihat teman-teman Nah ini disini Belendung Dan ini kecil ya Kalau menurut saya Ini kepala tikus nih Lihat Nah ini kepalanya Nih Ini di motif ini nih Ini kepala nih Nah ini Kepala Dan ini badan nih Kelihatan banget lah ya Tuh kayak kepala Nih saya zoom nih Nah ini teman-teman Kalau menurut saya Ini dia kepalanya Tuh ada kayak Batasan gitu Kepala Dan ini badannya Ini besar banget sih Pasti ini tikusnya Lebih besar dari tikus rat Yang saya pelihara nih Mungkin yang pertama Lihat akan bilang aneh Dan saya pun Ini agak sedikit Aneh Dia nggak kenapa-napa Makan sebesar ini Dan ukuran ularnya Masih kecil Nah ini pun mungkin Salah satu Kenapa ular di alam Cepat besar Karena makannya besar Jadi kan kalau dipelihara Dikasih makannya Nggak sebesar-besar ini Kalau ular sebesar ini Ya seperti saya inilah Ngasih makannya Paling besar itu Mencit apkir Atau paling mencit medium Kebanyakan sih Pake mencit medium Kalau ini Wah ini udah dibilang Rat apkir teman-teman Ini sudah ukuran Rat apkir sih Kalau menurut saya nih Teman-teman itu dia Ularnya sangat besar Bukan makanannya Nih lihat Sama ular ini sih Sama perbandingannya Kalau menurut saya Nanti saya akan Bandingkan deh Kalau dia sudah Kecil Dan saya akan Handle-handle Semoga aja dia Karakternya tidak absurd Ya teman-teman Bisa dihandle Seperti ini Kalau ini udah Peliharaan saya Udah lama nih Udah beberapa bulan Pertama dari Teman saya sih Ini bukan peliharaan saya Pribadi Ini kecilnya dari teman saya Dan di teman saya Dia saryawan Mulutnya Gak mau makan Tapi disini Alhamdulillah Sudah sembuh Lihat Sudah sembuh Gak ada saryawan Sedikit pun Dan sekarang Makannya sudah Lancar Jaya teman-teman Nah pokoknya Nanti tunggu Si ular yang tadi Yang gemuk itu Kempes Badannya Dan makanannya Tunggu tercerna Nanti akan Handle dia Dan bandingkan Dengan ular ini Diameternya Paling sih Pasti agak lebih besar Dia sih Kalau nanti dia Udah pup Dan udah Mengecil badannya Karena kan dia Abis makan Ya gede banget Kalau ini Makannya sih Hanya kecil-kecil Seperti mencit Medium Terus juga Paling besar sih Mencit Up here doang Tidak pernah dikasih Erat nih Kalau ular ini Pokoknya Videonya segitu aja Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun